Terima kasih Oke, sekarang kita sudah sampai di kediaman beliau Ya, sekarang kita sudah berada di rumahnya Kang Awang Mari kita lihat kesibukan Kang Awang di kediamannya Untuk membunyakan ikan mas Ini kolam pertama Nah, ini Kang Awang nih Petani ikan sukses Berarti anunya opat bulat Eh, dua bulan setengah Ya, ini sudah dua bulan setengah Terus, kalau menuka dua Kang? Oh, yang ini ini empat bulan Empat bulan Jalan kelima Yang taruh lah, habis dua bulan lagi panen Dua bulan lagi panen Jadi, ini Kang Yang akan merasakan sekarang Yang perlu bantuan dari pemerintah apa sih, Kang? Ya, kalau awal sih Karena saya pemula Jadi, awal itu kendala air Karena saya pakai cuma salang kecil itu aja Yang salang kecil yang air tadi Ya, bertahap lah Jadi, pasang paralon itu yang dua ini setengah Ya, Alhamdulillah sekarang nggak banyak yang mati Kalau di awal sebulan dua bulan banyak yang mati Ya, kendalanya di air Sama pakan Kita kan jauh beli pakannya ke Pelabuhan Sedangkan nongkos elep aja udah berapa Lumayan ya Belum dari atas di sini ojek Iya, betul Jadi, ini belum dihitungkan menguntung ruginya Yang jelas ini udah Kalau hitung Jadi, ini udah Rugi Karena memang baru pertama, Kang, ya? Baru pertama Belum tahu apa masalahnya, kan gitu Yang terutama ya pakan Karena kita jauh beli pakannya Terus, yang diharapkan bantuan untuk pemerintah ke Akang Misalkan kalau pemerintah mau bantu Dari segi apa, Kang? Ya, benih sama pakan aja mungkin Benih sama pakan Ya, benihnya Ya, kan saya niatnya emang-emang usaha ini Usaha ikan Ya, di sampingan lah Karena saya kan kerja kan Ya, kebetulan ada yang lurus itu Mengandi itu Jadi, ya Yang terutama ya Pakai, apa Benihnya yang harus bagus Oh, benih Berarti sementara ini yang dibutuhin benih ya? Ya, benihnya yang harus bagus Kalau misalkan ini, Kang Kan ini kan baru Akang kan pemula nih Kan udah kebaca Kalau misalkan benih 1 kg Kalau pas panen bisa jadi berapa kilo, Kang? Estimasinya Ini Kalau mulus? Ini kemarin Saya 4 bulan Saya coba timbang Itu isinya Ada yang 4 Ada yang 5 Tergantung Ada juga yang setengah kilo satu ini Oh, berarti kan Ini benihnya campuran Mungkin kan gitu Oh, campuran Iya Jadi, nggak seragam Besarnya Tapi kalau misalkan benih 1 kg Pas panen bisa keluar nggak? 10-10 kg Atau misalkan 20 kg Estimasi lah Perkiraan Maksudnya? Kalau benih Misalkan bibit Apa sih namanya Kalau benih Namanya, teh? Benih, teh? Disebutnya Kalau benih awal Ya, kalau ini kan Mas kan bilangnya burayak Burayak Kalau burayak 1 kg Misalkan 1 kg burayak Kalau misalkan udah panen Itu jadi berapa kilo Kalau udah gede Itu kan 1 kilonya Kalau saya Tadi tanya ke Roni Temen yang di Palabuhan 1 kilonya itu 80 ekor 80 ekor Dannya udah 70 70, iya 70 Kalau sampai panen Ya, sekitar 1,3 atau 4 Melama 4-5 bulan Berarti Kalau misalkan 80 Saya nggak citarannya Berarti Berarti estimasi Nyampe 50 kg lah Berartinya Ya, tergantung kita Ngasih pakannya Soalnya Dalam 100 gram Ikan itu Harus diberi pakan Itu 0,4% Berarti Kalau 1.000 ikan Berarti 4 kg Sehari-hari Pakan Sehari berapa? 40 ribu? Ya Ini kan Kalau misalkan Ikannya 100 gram 100 gram Berarti Kita Kalau mau disesuaikan Secara panduannya itu Pakannya ini Sekitar Membutuhkan 4 kg Dalam seribu ekor Sekali pakan Sekali pakan Kalau ikannya Cuma 100 gram Lebih besar Lebih besar Lebih besar Berarti Berapa 8 kg Sekali Oh iya Ngasih makan Sedangkan Satu harinya Itu udah Dua Dua kali Ngasih makan Jam 7 Antara jam 7 Sampai jam 8 Dan jam 8 Tapi kalau misalnya Gini Kang Ada pemerintah Mau bantu Misalkan ya Kalau misalkan Ada lahan Pemerintah Ngasih modal Bantu Istilahnya Kedepannya Bagi hasil Mau gak kira-kira Ya kita Lihat aja Nanti Kalau Misalkan Ngasih Ini Kang Misalkan Dikasih Ini buat Dibikinin Kolam Kayak begini Terus Pakannya Dikasih Benih Dikasih Akang Mau gak kira-kira Mengelola Ya kalau Emang Pemerintah Mau bangun Begitu Ya dengan Senang hati Kalau misalnya Itu Jadi kita Harus ada Bener-bener Ada yang Ngurus Kokus Berarti Kalau Akang Welcome Orangnya Ya Kalau Pemerintah Memang Bener-bener Mau gabung Silahkan Yang penting Pembagiannya Jelas Jelas Kaling Percayalah Terutama Oke Jadi gini Sahabat Karung Taruna Ini Alhamdulillah Di Mantarawi Udah ada Yang berani Untuk Memburidayakan Ikan Mas Selama ini Beliau Pake Uang Pribadi Memang Dikendala Di modal Terutama Yang Memberatkan Dia itu Dibenih Karena Benih kan Lumayan Harganya Terus Pakan Juga Lumayan Jadi Memang Beliau Minta Ke Pemerintah Untuk Kalau Bisa Kalau Mau Memang Pemerintah Membantu Ya Silahkan Dia Orangnya Welcome Karena Memang Kalau Misalkan Ini Dibesarkan Oleh Pemerintah Dibantu Pemerintah Akan Menyerap Banyak Lapangan Pekerjaan Jadi Kalau Harapan Kedepannya Gimana sih Kang Harapannya Gitu Kang Harapan Harapan Dari Akang Mengenai Ini Ya Harapan Kalau Misalkan Ini Sukses Gitu Kan Pemerintah Mau Bantu Harapannya Yang Perlu Paling Dibutuhkan Untuk Saat Ini Apa Yang 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 Perlu Dibutuhkan Saat Ini Yaitu Tiga Tiga Terutama Air Terutama Air Air Oh Berarti Irigasi Yang Paling Penting Air Misalkan Airnya Bagus Besar Oh Itu Kalau Misalkan Airnya Cuma Ngalir Sedikit Berarti Kita Perlu Mesin Pomba Air Simplasi Terus Iya Jadi Berarti Untuk Saat Ini Diputuhin Kalau Misalkan Pemerintah Mau Bantu Untuk Saat Ini Berarti Jalur Rigasi Ya Pengairan Pengairan Jadi Ada Niat Untuk Budi Raya Yang Lain Ikan Bawal Yang Lain Ya Kita Coba Dulu Yang Ini Kebetulan Permintaan Dari Bagus Ada Kemungkinan Untuk Lari Kebawal Juga Ya Kalau Memang Pengairannya Bagus Jadi Begitu Sahabat Kan Tahunan Sama Dinas Perikanan Banten Lebak Jadi Sekarang Yang Dibutuhin Sama Siapa Wawan Irrigasi Karena Memang Untuk Budidaya Ikan Itu Yang Perlu Yang Paling Utama Itu Dari Segi Air Kalau Memang Air Kurang Nanti Menghambat Kepertubuhan Ikan Tapi Kalau Akan Air Lancar Dan Besar Ikan Akan Cepat Besar Juga Jadi Pertumbuhannya Cepat Dan Cepat Untuk Dipanen Juga Baik Mungkin Hari Ini Informasi Dari Kita Cukup Sekian Mudah Mudahan Bermanfaat Dan Mudah Mudahan Dari Hasil Video Ini Pemerintah Bisa Melirik Ke Desa Pasir Bungur Untuk Budidaya Ikan Mas Juga Ikan Ikan Yang Lain Terima Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kau yang itu Kosong Benjana Mau diisi Bisa 500 Akan Kau yang ini Mau isi 1000 Berarti Kalau untuk Saat ini Yang Udah Dibudidayakan Baru Dua Jenis Nila Sama Ikan Mas Mudah-mudahan Dapat Bantuan Tim Pemerintah Pemerintah Bisa Memperhatikan Karena Memang Yang ini Udah Jalan Jadi Tinggal Mengembangkan Ya Tinggal Kesiapan Dari Pemerintah Daerah Untuk Mengembangkan Usaha Yang Ada Di Desa Pasir Bungur Tentah 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 Tentah